Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa alim Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alim Sayyidina Muhammad Salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Salamu ala ala'immatil hadin al-mahdiyin Salamu ala jami'an biya'inlah wa rasulih wa malak ikatih Assalamu ala'ina wa ala'ibadillah wa sallihin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Para pemirsa majulah hijabit wibri yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammad Pada malam ini sebelum kita lanjutkan untuk membahas alasan yang ketujuh Kenapa kita harus mensyukuri musibah Saya ingin menceritakan dulu tentang Sayyid bin Juber bin Hisham al-Asadi al-Walibi Yang merupakan salah satu tabiin Yang merupakan salah satu sahabat imam asajat Salatullah wa salamu ala'im Sayyid ini belajar ilmu-ilmu Islam dan tafsir Quran dari Ibnu Abbas Dan menjadi salah satu penafsir terbesar di masanya Dilahirkan di Kufah pada tahun 45 Hijriah Menurut alama al-Hili dan Rijal Qasih Sayyid ini adalah seorang si'ah Ali Pengikut imam Ali salatullah salamu ala'im Karena itu ia akhirnya dibunuh oleh al-Hajjad Sang pembantai Ada yang mengatakan bahwa pada masa awal imamah-imam asajat Salatullah salamu ala'im Beliau memiliki lima sahabat dekat Sayyid bin Juber Sayyid bin Musayib Nihamad bin Juber bin Mut'im Yahya bin Umut Tawil Dan Abu Khalid al-Kabuli Ibnu Kasir menjuluki Sayyid bin Juber sebagai seorang imam Yakni tokoh terkemuka dalam Islam Terkhusus dalam tafsir Al-Quran, fikih, dan ilmu-ilmu lain Dan Ibnu Kasir mengatakan bahwa Sayyid telah melakukan banyak perbuatan baik Az-Zahabi juga menyebut Sayyid sebagai seorang imam atau tokoh Saking hebatnya Sayyid ini Sufyan al-Tawri mengutip Amr bin Maimun Yang mengutip ayahnya yang mengatakan bahwa Sayyid bin Juber Meninggal saat semua orang di bumi membutuhkan pengetahuannya Jadi dari sisi ilmu, Sayyid ini demikian dahsat Dari sisi ibadah, Sayyid kalau sholat malam Biasanya menangis jadi-jadinya sehingga Sayyid ini pingsan Dan setiap kali ia sholat, ia berdiri diam seperti tongkat Dan menangis sejadik-jadinya Saya menginterpretasikannya sebagai tangisan syukur dan kerinduan pada Allah Selama tinggal di Isfahan, Sayyid setahun dua kali ke Ka'bah Satu kali untuk haji dan satu kali untuk umroh Dalam beberapa riwayat, Sayyid itu membaca seluruh Al-Quran seluruhnya setiap malam Kadang-kadang ia membaca seluruh Al-Quran di dekat Ka'bah Dalam satu rokaat sholatnya Menurut Ibn Kathir, pada suatu malam, Sayyid membaca Al-Quran sebanyak dua setengah kali di dekat Ka'bah Bahkan disebutkan bahwa ia membaca Al-Quran sebanyak itu di antara sholat maghrib dan isya Di riwayatkan bahwa Sayyid bin Juber sendiri berkata Setelah terbunuhnya Imam Hussein AS Aku membaca seluruh Al-Quran setiap dua malam Kecuali jika aku sedang bepergian atau sakit Allahumma salli'allah Sayyidina Muhammad wa'ali Sayyidina Muhammad wa'ajil faro jahun Jadi ini sebagai pengantar Yang akan kita kisahkan ke dahsatan dari Syait ini Adalah bagaimana Syait ini dikejar-kejar oleh Al-Hajjad bin Yusuf As-Sakofi Dan sampai akhirnya dibunuh oleh Al-Hajjad bin Yusuf As-Sakofi Jadi setelah sekian lama lebih dari 10 tahun Al-Hajjad mengejar-ngejar Sayyid Akhirnya mendapat laporan rahasia Dia mengutus seorang komandan dan 20 pasukan untuk mencari Sayyid Dan akhirnya mereka menemukan Sayyid Sayyid ditemukan dalam keadaan sedang beribadah Dan mereka mengucapkan salam dan Sayyid mempercepat sholatnya Kami adalah utusan hajjad untuk memanggilmu penuhilah kata mereka Sayyid bertanya apakah harus dipenuhi panggilannya Tidak ada pilihan lain Kemudian Sayyid menyanjung nama Allah Memujiknya dan membaca sholawat pada Nabi SAW Kemudian bangkit dan pergi bersama mereka hingga singgah ke rumah pendeta Yang padinya menunjukkan jalan pada para pasukan ini Jadi ini menarik ya Di saat ditangkap oleh pasukan yang diperintah oleh seorang pemimpin yang terkenal sangat kejam Yang sangat mungkin akan berakhir dengan pencana yang sangat besar Seperti kematian dan lain-lain Sayyid malah menyanjung nama Allah Memuji Allah Bersyukur pada Allah dan membaca sholawat pada Nabi Ini merupakan sebuah contoh Makanya ini menjadi salah satu contoh Kenapa kita harus mensyukuri musibat dalam keadaan yang paling sulit pun Bagaimana yang dicontohkan oleh Sayyid bin Jubeh Akhirnya mereka kembali ke rumah pendeta yang menunjukkan mereka Pendeta itu menyuruh mereka masuk ke dalam Karena biasanya malam hari menurut pendeta itu ada sepasang singa yang bermalam di pekarangan Jadi seluruh tentara itu akhirnya bermalam di rumah pendeta Namun Sayyid tidak mau ikut masuk Jadi Sayyid tetap di luar Jadi mereka cepat-cepat diminta cepat-cepat naik ke rumah oleh pendeta itu Dan diminta memasang senar busur panah Sehingga kalau ada singa-singa yang datang ini bisa diserang Nah kemudian mereka semua melihat ya ada singa betina datang Setelah mendekati Sayyid singa betina itu mengelus-elusnya Mengusapkan bulu-bulu tubuhnya ke badan Sayyid Lalu menderum, menderum tidak jauh darinya Tidak lama berselang datanglah yang jantan dan melakukan hal yang serupa dengan teman sejoliknya Mereka semua takjub Ketika pendeta menyaksikan keajaiban itu Esok harinya dia turun dan menanyakan tentang syariat Islam dan sunnah-sunnah Nabi Sayyid menjelaskan semuanya kepada pendeta Pendeta itu masuk Islam Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, walau abar, walau khawla, walau kuwata, ila billahil alih Jadi kalau menurut kisah ini Makom Rohani Said bin Juper Raudi Allah Ruan ini Sahabat Imam Masajat Salatullah wassalamu'ala ini Tidak bisa dibayangkan Hewan-hewan Nabi Tantangguas pun sudah tidak mau lagi memangsaknya Semua pasukan hajat yang menangkap Said itu Minta maaf Mereka menciumi tangan dan kaki Said Bahkan sebagian mengambil tanah bijaan Said semalam Pasukan ini berkata kepada Said Wahai Said kami terlanjur bersumpah di hadapan alhajat Untuk menceraihkan istri-istri kami dan membebaskan budak-budak kami Jika kami berhasil menemukanmu namun gagal menghadapkanmu kepadanya Kami sungguh menyesal karena itu sekarang perintahkanlah kepada kami apapun yang kami mau Said berkata laksanakan dan lanjutkan saja tugas kalian Sedang aku sendiri akan meminta perlindungan kepada pencipta aku Zat yang keputusannya tidak mungkin dikubat Jadi disini Said menegaskan dan mengajarkan pada pasukan itu dan kita semua Bahwa apapun yang akan terjadi itu pasti atas kodok Allah Dan Said benar-benar ridok dengan apapun kodok Allah Ini meminta perlindungan pada Allah Akhirnya singkat cerita Rombongan ini sampai pada alhajat bin Yusuf Jadi di tangan alhajat bin Yusuf ini 120 ribu muachid atau orang yang bertauhid telah meregang nyawa Di antara korban-korban alhajat sini ada sahabat nabi juga top kabi ini Ini memang terkenal sebagai pembantainya Bani Umayyah Para pasukan ini berusaha menjelaskan pada alhajat Kalian berhasil menangkap Said bentuk alhajat Ya dan kami telah menyaksikan keajaiban selama bersamanya Alhajat tidak tertarik untuk menyimak keajaiban itu Dia palingkan mukanya dari pasukan elit putusannya lalu berteriak suruh dia masuk Jadi salah satu sifat dari orang yang zalim Yang mempertahankan kezalimannya adalah tidak terbuka Tidak open minded Tidak mau membuka diri terhadap fakta-fakta baru Bahkan fakta itu betul-betul kasat mata dan empirikal Sehingga biasanya mereka semakin tenggelam dalam keinginannya sendiri Memuaskan hawa nafsunya dan amarahnya Jadi pada saat Said ada di hadapan alhajat Alhajat bertanya siapakah namamu atau siapa namamu Said menjawab aku Said bin Juber wajah hajat Kemudian hajat menjawab bukan kamu adalah Syakik bin Kasir Ini diplesetin oleh hajat Kalau Said itu artinya bahagia Juber artinya yang menambal Syaki bin Kasir Syaki artinya orang yang sengsara Kasir artinya orang yang pecah Dan seterusnya ada sebuah dialog Saya akan bacakan sebagian dari dialog itu Apa pendapatmu tentang Muhammad Said menjawab Nabi penebar kasih dan pemimpin yang memberi petunjuk Bagaimana Ali dia di surga atau di neraka Tanya alhajat mengerogasi Said menjawab Kalau aku masuk surga lalu melihat penghuniknya baru aku tahu Terangkan kepada aku bagaimana nasib para raja dan penguasa Islam Said bin Juber menjawab Aku tidak diberi kuasa untuk menilai nasib mereka Siapa yang paling kamu kagumi diantara mereka Said menjawab Yang paling diridoi oleh penciptaku Siapa yang paling diridoi oleh sang pencipta Said menjawab Ilmu tentang urusan ini Di sisi zat yang mengetahui rahasia mereka Dan yang bisikan Dan bisikan-bisikan mereka Maksudnya Yang tahu hanya Allah Kau tidak mau jujur kepadaku Said menjawab Aku tidak suka berdosta kepadamu Lantas kenapa kamu tidak tertawa Said menjawab Bagaimana bisa makhluk yang diciptakan dari tanah tertawa Sementara tanah itu bisa termakan api neraka Dan seterusnya Ini dialognya agak panjang Akhirnya Al-Hajjad menjawab Dengan cara bagaimana kamu ingin untuk aku bunuh Said berkata Silahkan pilih sendiri Demi Allah Dengan cara apapun kau membunuhku Maka seperti itu Pula aku akan balas menyiksa mu pada hari kiamat Dengan seizin robku Al-Hajjad berkata Kalau begitu kamu ingin mendapat pengampunanku Said berkata Jika dari Allah Maka itu yang selalu aku harapkan Adapun dirimu Kamu sendiri tidak bisa terbebas dari dosamu Dan tidak ada uzur bagi mu Al-Hajjad menitahkan kepada tentaranya Seret dia dan bunuh Setelah kala Said keluar dari hadapan Al-Hajjad Beliau tertawa Tertawanya Said dilaporkan pada Al-Hajjad Al-Hajjad pun meminta agar Said dihadapkan kembali Al-Hajjad berkata Hei kenapa engkau tertawa Said menjawab Aku merasa heran betapa lancangnya dirimu dihadapan Allah Sedangkan Allah sangat lembut dan penyantun terhadap dirimu Datangkan tikar dari kulit dan terlentangkan dia Kata Al-Hajjad Lalu Al-Hajjad berkata lagi bunuh Said membaca ayat Palingkan dia dari arah Qiblat Perintah Al-Hajjad Said membaca ayat Kemana pun kalian menghadapkan wajah kalian disanalah Wajah Allah Sungkurkan wajahnya ke Tanah Al-Hajjad Sekeram Said pun membaca ayat Minha kolaknakum wafiha nu'itukum Wa minha nukhrijukum ta'aratan ukhrum Dariknya Asujat Tanah Itulah kami menciptakanmu Padanya lah kami akan mengembalikanmu Dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu Pada waktu yang lain Quran Surat Toha ayat 55 Sembelih ia perintah Al-Hajjad Said pun mengatakan Adapun aku Aku jawab dengan ucapan Aku bersaksi bahwasannya Tidak ada sesembahan Kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan Muhammad adalah hamba Dan Rasulnya Ambillah syahadat ini dari ibu Sampai kau bertemu denganku Pada hari kiamat Said pun memanjatkan doanya Ya Allah janganlah engkau Kuasakan orang ini terhadap seorang pun Untuk ia bunuh setelahku Kemudian Said dieksekusi Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Dengan cara disembelih di atas tikar kulit Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Allahumma rsukna syafa'at al-hussein Yaum al-burut Wa thabitlana qoda masyidkin inda kamal hussein Wa asfabil hussein Allah dina badalu muhajahum dunal hussein alaihissalam Mudah-mudahan Allah merahmati Dan meridui Said dan mengampuni Said Said tetap mengucapkan kalimat La ilaha illallah beberapa kali Setelah kepalanya putus Sebagian sumber menyebutkan bahwa setelah Kesejadian penjagalan ini Al-Hajjad hanya bisa hidup 15 hari Perutnya kemasukan binatang pemangsa Yang menggerogoti tubuhnya Maka para thabit berusaha mengeluarkan Dengan cara memasang sekerat daging gusuk Di dalam saluran kerongkongan Al-Hajjad Dengan tujuan memancing keluar binatang mematikan itu Pusaha mereka gagang Saat menarik daging gusuk itu Hanya terlihat percak-percak darah Tak lama kemudian Al-Hajjad pun binasa Jadi Di antara Kisah-kisah yang menakjubkan adalah Kisah Said ini Bahwa pada saat yang sangat Menegangkan pun Ia tetap memuji Allah Dan bersyukur pada Allah Dan tersolawat pada Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi Dan InsyaAllah Allah gabungkan Said bin Juper Raudialauan Dengan Imam Sajjad Sallatullah wassalamu alaihi Dan Imam Husin Sallatullah wassalamu alaihi Dan Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi Dan keluarganya yang suci Sallatullah wassalamu alaihi Para pemirsa Majulahijabi TV Yang mudah-mudahan senantiasa Ada dalam Barakatul Muhammadiyah Kita Sedang akan membahas Alasan ketujuh Mengapa kita harus Mensyukuri musibah Mungkin ini bisa dilihat Pada Kisah Said tadi Mengambil dari Kitab Imam Khomeini Tentang 40 hadis Pada bab syukur Imam Khomeini Mengutip Dan menjelaskan Dari Wajah Abdul Ansari Ada suatu Derajat syukur Yang disebut Sebagai Derajat ketiga syukur Yaitu Terletak Pada saat Sang hamba Tidak melihat Apapun Kecuali Keindahan Sang pemberi Kejuali Mun'im Yaitu Sang pemberi Nikmat Nah Dalam keadaan ini Derajat tertingginya adalah Karena dia hanya Melihat Keindahan Sang pemberi Nikmat Ini Mencapai keadaan Seperti yang diungkapkan Sayyidah Sayyidah Assalamualaikum Wa Salam Allah Alayhi Maha ro'aytu Indah Jamilah Tidaklah Aku lihat Kecuali Keindahan Menurut Penjelasan Imam Khomeini Dalam kitab Harpain Hadis Ada suatu Keadaan Yang merupakan Tingkat yang Sangat tinggi Dari Hamba Tidak melihat Apapun Kecuali Keindahan Sang pemberi Nikmat Yaitu Hamba ini Menaati Allah Tanpa Sekat Nama-nama lagi Jadi Maksudnya Penamaan Musibah Kemudian Bukan musibah Musibah itu Dibedakan dengan Bukan musibah Dinamai sebagai Musibah Dan yang lain Dinamakan sebagai Bukan musibah ini Ada sekat 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 pembeda Antara musibah Dan bukan musibah Nah ketika Seorang Seorang Hamba ini Tidaklah melihat Kecuali Al-Mun'im Sang pemberi Nikmat Tidak menyaksikan Kecuali Sang pemberi Nikmat Di semua Ruang Di semua Waktu Di semua Baris Dalam keadaan ini Dia akan Melupakan Dirinya Sendiri Merupakan Definisi Definisi Musibah Dan bukan musibah Dan hanya Melihat Allah Kata-kata Musibah itu Sendiri Sudah tidak Ada Artinya Lagi Wah Masalah Sayyidina Muhammad Wali Sayyidina Muhammad Apapun Yang di Kehendaki Allah Betapapun Itu Adalah Secara lahir Yang menyakiti Dirinya Mengurangi Harkanya Dan segala Peristiwa Dia tidak Melihatnya Kecuali Keindahan Allah Salli Allah Muhammad Wa alam Muhammad Wajil Farajah Maka Dalam keadaan Seperti ini Walaupun Seorang itu Mengalami Musibah Seperti Apapun Dia tetap Mengucapkan Alhamdulillah Rabbul Alamin Alakulihalin Alakulihinin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam Yang ada Di balik Pengurusan Sekalian Alam Segala Puji Bagi Allah Yang merupakan Hakikat Sebenarnya Dari seluruh Realitas Yang terjadi Walaupun Yang terjadi Itu Apapun Allah 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 Muhammad Wa alim Muhammad Wa ajil Farajahum Tarsukna Fiktun Nizar Tahu Wafil Afirat Isyafat Tahu Wafil Nasul Panakul Bihakim Muhammad Wa alim Oleh karena itu Dalam kisah Said Tadi Said Bin Jouper Ini Dalam proses Ditangkap Pun Pada saat Ditangkap Pun Tidak lupa Dia Memuji Allah Bersyukur Pada Allah Dan bersalawat Pada Nabi Sallallahu Lewa Sebagai Makna Segala Doa Itu Tidak Akan Naik Kecuali Melewati Salawat Nabi Sallallahu Lewa Alih Dan Keluarganya Yang Suci Salatullah Wassalamuala Allah Allah Wa Salli Allah Muhammad Wa Alim Muhammad Wa Acil Barajah Bapak Ibu Ibu Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada dalam Barakatul Muhammad Alasan Ketujuh Mengapa Kita Harus Mensyukuri Musibah Ini Merupakan Alasan Yang Sangat Tinggi Dan Tidak Terperi Ketinggiannya Yang Tidak Bisa Saya Bayang Sama Sekali Dalam Kisah Said Bin Jubair Tadi Kita Bisa Melihat Bagaimana Seorang Pengikut Sejati Dari A'imah Alayhmus Salam Ibadahnya Itu Sampai Seperti Apa Bagaimana Said Itu Bisa Membaca Quran Setiap Malam Khatam Bagaimana Sholat Malam Menangkapnya Dan Lain Dan Bahkan Ketika Ditangkap Pun Said Menjalankan Ibadah Di Luar Dimana Singa-singa Mengambil Keberkahan Pada Dirinya Dan Sampai Akhirnya Dalam Keadaan Yang Sangat Sulit Itu Malam Seorang Pendeta Masuk Islam Dan Para Penangkapnya Ini Sadar Semua Sadar Dan Minta Maaf Dan Itu Pun Said Ini Demikian Lembut Demikian Karena Mungkin Karena Mengkhawatirkan Keselamatan Mereka Semua Kalau Said Itu Dilepaskan Jadi Said Memilih Untuk Tetap Mereka Diminta Mengantar Mereka Menjalankan Tugasnya Yaitu Mengantarkan Said Sampai Ke Al-Hajjad Dalam Cerita Ini Memang Tidak Disceritakan Secara Explisit Bahwa Said Itu Di Luar Ketika Malam Hari Itu Melakukan Ibadah Tapi Menurut Saya Sebagaimana Biasanya Orang-orang Soleh Ini Sudah Mencapai Makom Tidak Pernah Lagi Meninggalkan Ibadah-ibadah Malam Mereka Termasuk Sonata 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 Mereka 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 Tidak Melihat Tidak Menyaksikan Apapun Kecuali Al-Mun'aim Atau Kecuali Allah Yang Maha Memberi Semua Kenikmatan Barangkali Pada dirinya Kalau Kita Baca Sebuah Riwayat Dari Al-Kafi Dari Imam Asyadik Salatullah Wasalamuala Berkata Imam Asyadik Salatullah Wasalamuala Man U'tiyah Syukro U'tiyah Siada Barang Siapa Telah Diberi Syukur Berarti Ia Telah Diberi Tambahan Maksud Ini Tambah Nemat Kalau Kalian Bersyukur Aku Akan Menambahkan Kau Masalah Al-Muhammad Wa Alimuhammad Wa Acil Farajah Disini Digunakan Lam Tauqid Dan La Asyid Dan Benar Benar Aku Akan Menambahkan Pada Kalian Kalau Kalian Bersyukur Bisa Kita Bayangkan Orang Yang Sudah Tidak Melihat Kecuali Al-Mun'im Tenggelam Dalam Bikir Tenggelam Dalam Keberadaan Dan Kehadiran Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Yang Sudah Kehilangan Makna Musibah Musibah Sudah Tidak Bermakna Lagi Baginya Karena Sudah Tidak Ada Sekat Antara Musibah Dan Bukan Musibah Semua Yang Dialam Ini Sebetulnya Adalah Anugrah Al-Mun'im Maka Akan Ditambahkan Terus Karena Dia Bersyukur Pada Al-Mun'im Pada Allah Maka Akan Allah Benar-benar Akan Menambahkan Nikmat Itu Pada Mereka Demikian Seterus Dan Dan Inilah Makom Orang Yang Amat Sangat Dekat Pada Allah Inilah Jalan Menuju Kedekatan Dan Bergabung Dengan Para Kekasih Allah Marilah Kita Kirimkan Pahala Seluruh Majlis Malam Jumat Yang Mulia Ini Kepada Kajang Nabi Dan Keluarga Yang Suci Dan Duryat Dan Keturunannya Raudyallahu Anhum Dan Kamuminin Muminat Muslimin Muslimat Dan Leluhur Nabi Yang Suci Salat Assalamuala Alayhim Para Nabi Para Rasul Para Wasik Para Sidikin Para Suhada Salat Assalamuala Alayhim Dan Para Ulama Al-Mukhli Al-Mukhibin Al-Mukhlasin Bi Muhammadin Al-Mukhibin Bi Muhammadin Walid Tauhirin Terkhusus Bada Guru Yang Kita Cintai Allah Yerham Bustad Jalal Bustad Abu Jalal Dan Tehveli Sayyid Hussein Al-Absi Sayyid Skaf Al-Jufri Sayyid Asegaf Sayyid Terus Di Al-Laid Terus Dan Semua Yang Bukunya Kita Baca Semua Yang Kisah Kita Baca Al-Mah Toba Toba Sayyid Al-Iqodi Ayyid Muhammad Reh Sahri Sayyid Ruhullah Al-Musawi Dan Semua Yang Kita Belajari Kitabnya Dan Guru-guru Kita Yang Lain Pula Kedua Orang Tua Kita Yang Masih Hidup Walaupun Yang Telah Meninggalkan Kita Juga Handai Tolan Kita Teman-teman Juga Yang Kita Sayangi Yang Masih Ada Dan Sudah Meninggalkan Kita Dan Semua Yang Memiliki Hak Atas Kita Pula Mudah-mudahan Melalui Pahala Majlis Ini Semua Kaum Muslimin Yang Sakit Disembuhkan Yang Menderita Diangkat Teritanya Yang Berhutang Ditunekkan Hutangnya Dan Diangkat Semua Dukat Cita Kaum Muslimin Dikaruniai Allah Semuanya Kebahagiaan Al-Fatiha Taswikuh Salawat Allahumma Adhil Bismillahirrahmanirrahim Sala'ala Muhammad Wa'ali Muhammad Allahumma Adhil Ala Ahlil Kuburi Surur Allahumma Hanik Kula Fakir Allahumma Shbi Kula Jai Allahumma Sukula Uryan Allahumma Kibayna Kula Madin Allahumma Farid An Kuli Maklub Allahumma Rudda Kula Ghorib Allahumma Fuqa Kula Asir Allahumma Aslih Kula Fasid Min Umur Muslimin Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh